Taruh sini, oke Uh, gede Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Semakin kenceng Ah, disini, disini Wiss Oke, kita gali Hap Wiss Uh, mantap coy Halo, balik lagi dengan gue Di video kali ini gue bakal bermain game Rough chapter Nggak, nggak chapter sih Oke, jadi disini kita bakal mencoba Untuk dekorasi kapal gue yang ambur Adul Aswagiboy Oke, disini Hancur ya Kelihatan hancur banget Dan juga Apa ya Gelap gitu ya Kayak goa Oke, jadi disini kita bakal bikin terang dan rapihan lagi Lebih rapi Jauh lebih rapi ya temen-temen ya Oke, jadi gue tidur dulu temen-temen Karena gelap banget disini Ya, pokoknya disini gue bakal prepare untuk chapter 3 Tiga temen-temen ya Sebelum chapter 3 gue kapalnya mesti udah rapi tertata ya Dan juga nanti kalo gue sempet Gue bakal cobain item-item baru nih temen-temen Tapi, disini pertama gue bakal dekor bagian ininya Eh, 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 kok Kok kelempar? Oke Gue bakal dekor di bagian ini dulu nih Ruangan pilot gitu ya Gue bakal pindahin ke paling depan dulu nih Ke sebelah sana ya guys ya Oke, jadi gue bakal remove-removein dulu Langsung saja guys Oh yeah, by the way disini gue juga udah bikin backpack temen-temen ya Biar kalo misalkan lagi collect loot temen-temen Dan juga lagi kayak apa ya Ngeloot di pulau Atau minda-mindain bareng itu lebih cepet ya Gue udah bikin backpack Jadi ini lebih banyak nih Jadi nambah 10 slot temen-temen Oke, disini gue bakal bikin Mungkin gue bakal bikin tingkat kedua temen-temen ya Jadi di bawahnya itu bakal gue taruh engine Oke, jadi disini gue Ini dulu start dengan pillar ya Oke, ini gue mesti bikin Eee, nail, nail, nail Mana dia? Nail, oke Ini dia, gue bikin nail dulu temen-temen Oke, sit Sudah gue bikin nail Gue mesti simetris nih By the way, ini tengah centernya itu Gue bikin satu ya temen-temen ya Oke, langsung saja Kita Eee, mungkin gue bakal bikin dua tingkat kali ya Biar agak legaan gitu kali ya Soalnya bawahnya gue bakal taruh engine gitu Kalau misalkan satu tiang doang Takutnya gak muat gitu guys Yaudah, oke Kita bikin segitu aja temen-temen Coba kita langsung taruh Hap 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 Oke Hap Oke Seperti itu Maybe temen-temen Oke Sip Langsung saja kita lanjutin lagi temen-temen Bikin pilar-pilarnya dulu Kita Cepetin aja deh Bikin pilar-pilarnya dulu Oke Bikin pilar-pilarnya dulu Bikin pilar-pilarnya dulu Bikin pilar-pilarnya dulu Bikin pilar-pilarnya just selamat menikmati 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 Kita habisin aja, guys. Santuy-santuy. Apa taruh di sini, ya? Hmm. Apa taruh di sini gitu? Tapi ini udah cukup glow, sih. Udah cukup terang, teman-teman. Tidak dulu. Gua liat dulu. Taruh di sini, nih. Di dalam sini, nih, ya. Ini kan belum gua taruh, teman-teman. Ini sisa 7 biji. Mungkin di sini gua taruh banyak. Gak apa-apa, kali. Oke, sip. Satu. Oke, cover lagi. Bongkar. Taruh satu. Hap. Oke, sip. Cover lagi. Ini kayaknya ada yang aneh, deh. Itu kan kebelakang tiga. Ini kayaknya kebelakangnya dua, deh. Wait. Ada yang aneh, nih, guys. Satu, dua. Iya, nih. Ini jebol, kali, ya. Mesti gua jebol. Nah, begini, kali, ya. Mesti gini. Oke. Coba, coba, coba. Nah, iya, begini, guys. Oke, sip, dah. Kita tutup. Masih ada beberapa, teman-teman, ya. Masih ada lima. Jadi gua taruh di atas. Maybe. Biar gak glow di sana doang. Mungkin taruh mana, nih, guys? Yang bagus. Taruh sini, kah? Hap. Taruh sini juga. Hap. Nah. Gitu kan. Apik. Anjay. Enak, nih. Enak di lihat, nih. Terang, nih. Oke. Lagi, lagi, lagi. Sisa tiga, teman-teman, ya. Taruh mana, nih? Hmm. Taruh. Ini udah terang banget. Mau taruh mana, nih? Sini, jangan. Ntar dimakan itu, lagi. Si Hiu, guys, ya. Taruh sini, kali, ya. Taruh luar, teman-teman. Satu. Dua. Tiga. Taruh atas. Us. Mantap jiwa, coy. Gila. Keren, keren, keren. Save dulu. Nice. Oke. Nah, ini. Yang gue bingung, ini gue mesti taruh mana, nih? Ini kayaknya layar ke-6. Gue buang aja, teman-teman. Karena gak jelas gue mau taruh mana. Gak muat, ya. Oke. Kita buang saja, teman-teman. Bye-bye. Kita paketin. Abis itu, disini gue bakal... Berarti tinggal engine, nih, ya. Engine. Dan juga ini, nih. Ini gue mesti pindahin, guys. Oke. Berarti gue bakal speed up lagi. Collectin engine. Dan juga tank-nya. Abis itu gue pindahin ke depan, guys. Oke. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke, teman-teman. Jadi, disini kita sudah selesai di bagian engine dan perkapalan pilot-nya, teman-teman, ya. Disitu udah gue ini, apa? Udah gue gituin, ya. Nah, ini kalian tinggal voting yang pake tangga atau pake roof glowing, gitu, teman-teman. Ntar kalo malem ini bisa glowing, gitu, guys. Oke. Dan juga disini engine udah 10, udah gue letakin semua disini. Dan di dalam nanti gue bakal isi pake kayak biofuel. Di dalam gue bakal isi beginian, teman-teman, yang buat bikin biofuel, teman-teman. Dan juga madu, honey, semua bakal gue simpen disini. Ntar gue bakal bikin storage-nya, teman-teman. Dan juga ini lantai 2 dan 3-nya bakal gue rombak, teman-teman. Mungkin sekarang aja kali, ya. Ini disini udah jadi, nih. Ini glowing-nya kayak gini, nih. Gue kasih unjuk lagi, nih, ya. Ini, tuh. Kalo misalkan ini tuh kayak begini, guys. Ya, kan? Gak keliatan obornya, gitu. Glowing mah glowing aja, gitu, kan. Kalo ini, tuh. Kelihatan obornya masalahnya, guys. Gimana? Kalian voting aja deh, ya. Oke. Dan juga, oh iya, ini ngalangin, ya. Ngalangin, guys. Ke sini. Nah, sip. Mantep. Ini juga kita pindahin. Agak mengganggu soalnya. Kita pindahin ke sini. Mantap. Oke, gue bakal rombak. Ini yang, apa? Lantai 2 dan 3, teman-teman. Langsung saja kita rombak, ya. Oh iya, tapi sebelum itu... Selamat menikmati. 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 Oke, teman-teman. Jadi, di sini kita sudah ini. Sudah nge-kolek-kolek semua trapnya. Tadi 4 baris tuh berak banget, cuy. Sampai gue full bolak-balik Monter-mantir ya Storage juga udah full banget Disitu udah full Tadi gue sebagian Malah pindahin kesini ya Jadi berantakan banget guys Disini gue Daripada merombak Yang lantai 3 dan 2 nya Ntar kalo gue rombak kan Gue dapet loot Ntar makin full lagi gitu ya Makin kaya Jadi disini gue bakal Learn-learn aja Ini ada water pipe Bisa Oke Buat ngalirin air gitu ya Abis itu disini gue bakal Learn-learn juga Item-item baru Disini ada beehive Buat Melihara Ini lebah Biar nanti kita menghasilkan Madu gitu guys Abis itu disini ada water tank Bisa dikonekin Pake pipa air Temen-temen Mungkin nih buat ini kali Buat minum kali ya Tapi storage-nya lebih gede Abis itu Oh ada large storage Nih guys Ini yang gue butuhin guys ya Oke Kemarin medium Small Sekarang ada large Electric purifier Apa nih Can be connected With water pipes Ini ada baterai Gambarnya Oh ini kayaknya buat nyedot ya Abis itu di purify Temen-temen diolah Supaya gak asin airnya Dan nanti masuk Ke pipa air Abis itu baru masuk ke water tank Jadi kita bisa langsung minum ya Gak usah pake isi-isi manual lagi Temen-temen Seperti yang di belakang ya Abis itu ada battery charger Buat nge-charge battery Oke Jadi disini kita butuh Bjar dan juga Titanium ingot Buat Nge Ini ya Buat Apa Nge-learn Temen-temen Kita ambil dulu Bjar dan titanium ingotnya Kemarin kok gak salah Gue taruh sini Ini dia titanium ore ya Gue mesti leburin Biar jadi titanium ingot Abis itu Ini juga Bjarnya ya Bjar kita Learn saja nih Disini Sudah kita ambil Kita learn saja Temen-temen By the way Yang gue baru Benerin tuh Yang ini ya Ini tuh masih kacau guys Jangan komplain dulu ya Soalnya ini gue belum ada waktu nih Mungkin di next episode Itu gue udah rapi banget ya Oke Sip Sip Gue bakal leburin Titaniumnya itu Biar jadi ingot Temen-temen ya Oke Sip Oke Kita tunggu aja Sampai dia Cair temen-temen Lama juga ya Ini titanium ore nya Daripada yang lain Kayaknya deh Perasaan gue doang guys Ini kayak lama banget gitu guys Untung gue punya Ini Apa Banyak ya Leburannya Jadi ntar kalau mau gue lebur-leburin Langsung seret Sekaligus banyak gitu ya Oke Sip Sudah jadi titanium ingot Temen-temen Langsung saja kita learn Dan juga gue pertama Bakal bikin storage dulu Temen-temen Ya Oke Research Kita bakal learn semua Temen-temen Oke Pertama-tama gue bakal bikin storage Storage baru nih ya Plastik Eh bukan Plank Plastik Hinget Titanium ingot Waduh Titanium ingotnya banyak banget guys Wah Butuh 4 coy Apa Gue bikin yang lain dulu Pipes ini scrap Abis itu water tank Butuh Wah Banyak juga nih guys Abis itu baterai charger Coba kita lihat Banyak juga Minimal 3 ya Temen-temen Untuk bikin sesuatu Dan juga Coba kita lihat Yang buat nyedot air Yang buat nyedot air Ah ini dia Oke Titanium ingot 4 juga temen-temen Berarti gue mesti Cari ini nih Cari metal ya Oke Gue bakal Mana dia Metal detektornya Gue bakal cari Cari Titanium ingotnya Temen-temen Hari ini ya Plastik Oke gue cuma butuh plastik Temen-temen Jadi gue titanium ingotnya Gue taro dulu ya Gue taro dulu Abis itu plastik Gue butuh plastik Ini juga nih Lifehack nih ya Loncat Jadi gak usah muter guys Oke Set Nice Sudah temen-temen Gue tinggal Mendetect Gue cari pulau Ah itu dia ada pulau Oke gue bakal kesana temen-temen Ini jangan komplain dulu nih ya Ini bagian belakang emang masih ancur nih Cari Oke Ah itu dia Gue gak tau di Pulau kecil apakah bisa Mari kita coba aja dulu ya Kita coba Putar Haluan Oke Nah kan kalau misalkan Kendalinya ada di depan Itu cepet gitu ya Putar haluannya guys Oh iya dan jangkar Gue belum ini ya Belum gue taro ya Jangkar ya Oke gue bakal taro jangkar Dimana nih guys Enaknya guys Di Apa disini ya Tapi kalau disini Ntar jebol Jebol sini Jebol ke bawah juga Jangan deh Gue bakal taro jangkar Di sebelah Bentar guys Jadi bingung gue guys Mungkin sebelah sini aja kali ya Oke sip Nah Gue taro jangkar aja Di sebelah sini Oke udah gue jangkarin Gue coba Pake metal detector ya guys ya Wuss Ada nih Sinyalnya Oh semakin deket Semakin hijau harusnya ya Oke guys Oke semakin deket Semakin deket Gue mesti bawa shovel nih Oke gue ada shovel untungnya Semakin deket Semakin deket Suaranya juga itu ya Semakin kenceng Ah disini disini Wuss Oke kita gali Hap Wiss Wih mantap coy Oke ada berangkas temen-temen ya Gali harta karun Hap Oke Wuh tiga Wuh langsung dapet sekali Dapet tiga ya Mantap kali coy Tunggu dulu Kita cari lagi Kita cari lagi Disini ada apa Oh iya dan juga nanti Kalau misalkan kita udah selesai desain Gue bakal ngecat Kapal temen-temen ya Santai saja Yang penting kita desain dulu aja Kapten udah jadi Mungkin besok Kita bakal desain Bukan desain sih Gue bakal rombak dulu Yang lantai dua Dan lantai tiga Temen-temen ya Abis itu Baru nge-desain storage Temen-temen Pokoknya PR gue tuh Ngerombak yang lantai dua Sama tiga temen-temen Oke disini Sudah gak ada apa-apa Temen-temen Langsung saja Kita kembali ke kapal Temen-temen Oke disini kan Itu ya Kita sudah dapet Metal Ornya Gue bakal coba Oke gue bakal bikin storage Maybe ya Ini kita leburin dulu Karena gue sangat-sangat butuh storage Temen-temen Let's go Kita bikin Kita tungguin guys Oke disini kita sudah Berhasil meleburkannya Temen-temen ya Disini berarti gue punya Lima titanium ingot Temen-temen ya Ntar dulu Gue ambil dulu Dimana tadi gue letakin ya Oke disini Kita butuh Hinge Oke Kita butuh Hinge dua Plastik Ini titanium ingot Butuh empat Plastik butuh Sepuluh Oke sip Gue grab dulu Wadaw Oke sepuluh ya Kita butuh sepuluh Oke sip Nah ini dia storage Baru kita guys Mari kita lihat Wah Eh gak deh Gue kira gede guys Cukup kecil ya No Hemat tempat gitu ya Oke mari kita lihat Gue taruh sini aja dulu Sementara temen-temen ya Taruh sini Oke Uh gede Satu dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Satu dua Tiga Empat Lima Lima kali Lapan Empat 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 Kalau ini Lima Dikali Empat Berarti ya Dua kali lipatnya lah ya Sebenernya sih Lebih hemat tempat Ginian temen-temen Daripada ini ya Tapi ini lebih rapih Mungkin Jadi kalau Collect tuh enak ya Jadi tinggal Pindah-pindahin Kalau ini Mesti buka Satu-satu Tapi ini lebih hemat Kalau gue sih Lebih suka Mungkin yang ini Jadi lebih kayak Simple Rapih Gitu ya Gue kalau mau Tumpukin juga bisa Gue tumpukin Temen-temen Kesamping juga bisa Oke Baiklah temen-temenku sekalian Jadi disini Kita sudah Berhasil Merombak Yang bagian depan ya Jadi Lebih Simple Dan lebih Apa ya Estetik lah ya Daripada disini Ini juga masih aneh Temen-temen Ntar gue bakal Rombak lagi Yang lantai tiga Dan lantai dua Dan juga Di next episode Gue mungkin bakal Cari titanium ingot Temen-temen ya Gue bakal record Dan juga disini Gue bakal bikin storage Banyakan dulu Setelah bikin storage Banyakan Sudah cukup Temen-temen ya Udah bisa Untuk dipindah-pindahin Temen-temen Nah Gue baru Rombak lantai tiga Dan dua Temen-temen Habis itu Gue bakal bikin storage Perkebunan Habis itu Kandang juga tuh Itu kambing gue Pada mati ya Kemarin temen-temen Karena kurang luas Dan juga nanti Gue bakal bikin Alat yang buat minum Temen-temen Tapi itu Purified sendiri Temen-temen Jadi gue gak usah Tuang-tuangin lagi Tinggal minum doang Abis itu Gue bakal Sambungin juga Ke mungkin Alat sirem taneman Itu guys Biar gue gak usah Isi-isi air Temen-temen Jadi semua Udah serba otomatis Dan juga ntar Terakhir Gue bakal chat Kapal ini Temen-temen Oke Jadi videonya sampai situ dulu Makasih banget Buat kalian yang udah nemenin Gue Rombak ruangan pilot Kali ini Dan nanti kita bakal Lanjutin lagi Rombak kapal gue Untuk persiapan chapter 3 Terima kasih buat kalian yang udah Nonton video gue kali ini Dan sampai jumpa Di next episode I'm Yldes Nevermout Sub indo by broth3rmax